Sedangkan pelabung ke masyarakat, ya selama-selama setiap malam itu lelawan, diksat gas, biar diterapai manapun itu, baru lelawan. Sedangkan dikursasi, kemudian di tumpul, tumpul-tumpul ke atas, tajam bawah. Bebas daerah ini kurang tegas dalam bebas diterapkan dalam COVID-19. Terima kasih telah menonton! 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 dalam dua minggu oke udah vaksinasi tingkat level 1 dan level 1 terus PCR yang sudah vaksin pun disisa dengan PCR pun tidak menyebabkan virus utuhnya itu yang banyak-banyak yang ketiga saya tak melihat makanya perusahaan pemerintah yang tidak membelajari sejarah awal belakang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge berlaku-laku perjalanan perusahaan perusahaan sekali bahkan yang berlombong yang pas berlombong kedua ke SPK ini dari masa perusahaan perusahaan juga tapi kalau kumpul disitu dibijatkan-bijatkan untuk penanganan mobil tumpul-tumpul ke atas tajam bawah terus yang keempat kurangnya pengawasan dari perusahaan Hai yang kami ketemu ya dua minggu terakhir ini kalau ada kebanyakan bahan ini mungkin sampai sekarang masih masih mendatakan karyawan karena kemarin sebelum diri kami menemukan juga gitu nah pertanian sekarang malam selanjutnya malam-malam mungkin tidak banyak orang banyak sore-sore sedangkan di tempat mereka menunggu karyawan itu banyak orang yang ada kelas-kelas jogi kayak orang-orang bentuk nah sedangkan karyawan-karyawan ini merah itu apa ya jadi ada hasil oleh tim Satgas mereka ada yang bukan masalah menurut-menurut ada yang dibentuk ada yang berikman sejalan-jalan itu dan dikawal oleh tim Satgas sejak jadi ada pengawasan yang di tim Satgas seperti itu apakah yang lebih bergerak jina atau seperti apa kita nggak tahu seperti itu terus kemarin yang berikman itu dari kurang-kurang yang terakhir tadi ini adalah dalam kejadian sudah diindikasi bahannya pemerintas yang diindikasi ini kurang segeras dalam kita kita saya selalu masyarakat berapa juga selalu pemudahkan saya selalu pemudahkan dia ingin covid cepat selesai ini saya pun terdampak teman-teman terdampak saya semua terdampak dari covid ini sejak ya akhirnya sama-sama kita selesaikan covid jangan malah kau tutup makan-tutup makan seperti ini kita sedih bupati tidak datang lagi-lagi seorang bupati harus menyesatai permasalahan sosial kita sedih kenapa lagi-lagi masyarakat pada saat penerapan PPKM itu kita rasa masyarakat di kaki lima itu di uber sedang perusahaan-perusahaan itu tidak di uber ada penanganan yang berbeda lebih liciknya perusahaan kalau memang dia mendatangkan itu sesuai regulasi ini saya baca sejarah di psikologi perusahaan saya bahwa pandemi yang sesuai regulasi tidak mungkin dia dijemput di pikiran jalan bahkan tempat lalu-lalu kita sering jogi ah kadang juga malam dia akut itu malam gimana berarti kan secara tidak langsung kita menaksirkan secara sebelumnya perusahaan ini dia bilang sudah tahu dia malam tapi kalau dia sendiri taksiran kita kita menilai dia bahwa dia sendiri tahu dan tidak kemudian dia selalu melakukan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara terlalu ber ber apa berarti pemerintah dia mengatakan remin tidak ada penanganan dari pemerintah berarti janganlah jadi kucing-kucingan kita ini tahu apakah kita sebagai orang yang kerja dan makan tidak merasa malu apabila kucing-kucingan itu dipermalukan dengan perusahaan dan sudah berada terbaik kita melihat kabupaten kraw ini kayak tersihir dengan pelanggan perusahaan kayak seorang orang perusahaan lah yang yang membuat kabupaten kraw ini jadi dari Disney Perpalanche tidak ada ильinfad perusahaan kami netra jadi terus terang waktu jsaman yang Pak Almarko kupakiel lama kami sudah membuat edaran ke semua perusahaan supaya 节 Clearly pembantasancream Dan pada bupati, ibu bupati kita yang terbaru sesuai dengan apa, kita sudah ada juga edaran dari yang akan datang hari oleh ibu Sri Jurnasi yang kita buat kepada semua pimpinan perusahaan Kabupaten Brauk yaitu surat edaran nomor 562.354.24 Yaitu tentang pembatasan pemberian izin cuti atau keluar daerah, disini ada, dan ini pun sudah kita share ke semua perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Brauk Ada yang kita grup perusahaan yang ada di Kabupaten Brauk tentang laporan perusahaan, sudah kita share semuanya Dan hari ini juga, kita sudah tindakan cuti dengan surat Kepala Dinas Tindakan Kerja dan Transpulasi tanggal 22 Juli 2021 kepada pimpinan perusahaan Kabupaten Brauk Tentang permintaan data tindakan kerja cuti dan isolasi mandiri Dan sampai saat ini, perusahaan pun mungkin itu sebagai tindakan kami dalam hal menangani dalam hal COVID Jadi saya, kalau dibilang kami memilih perusahaan, kami tidak pernah memilih perusahaan Jadi laporan, dan dalam hal menantangkan tenaga kerja Jadi sekalian, jangankan untuk perusahaan, pegang-pegung sendiri pun tidak boleh tugas luar Balaupun tugas dalam daerah, kalau misalnya Jadi kami itu terus terang sudah membuat surat edaran dengan surat uang Sama dengan bagaimana tindak lanjut daripada isolasi mandiri Misalnya, kalau mendatangkan orang itu, ada juga supaya melaporkan Kita dari sekian ratusan perusahaan yang ada di Kabupaten Brauk Kata yang melaporkan yang cuti, sama dengan kusuman, sesuai surat edaran Ada ini adalah 6 perusahaan, yaitu PT Indutani, PT Hidawahana Abadi, PT Anugrah Agung Prima Abadi, PT General Aura Semaris, sama PT Gross Service Yang melaporkan, yang bersama sama dengan cuti, sebagian lagi itu Pada dasarnya memang belum melaporkan kepada tangan Yang saya ketahui selama ini, benar adanya Pak Bu Perusahaan itu yang masuk, karena saya selaku pemakai bandara waktu berolahraga Saya pun bingung Pak Bu, walaupun ada laporannya Pasti kami masuk di komisi satu, tapi sampai hari ini kok tidak ada Seakan-akan saya melihat begitu, bukan kita berarti membiarkan Saya selaku anggota Dewan juga merasakan, kok bisa di saat PPKM terjadi seperti Apa, penyekatan terjadi kepada masyarakat Untuk menyuruh, kayak masalah pedagang itu, dilarang kejualan dan sebagainya Tapi kenapa orang-orang Buat selalu datang, setiap hari Bu Saya ditunggu, saya juga ada fotonya Paling sedikit, bisnya itu ada dua, paling banyak, tiga, empat, kanan, kiri Tiap hari saya olahraga, main sepeda sama cobing Jangan dibiarkan Pak Bu, jadi pesannya nanti kepada daerah ini Terusnya ke perusahaan, tajamnya ke masyarakat Jangan sampai seperti itu Pak, terus para pendatang itu tahu apa, seperti apa Sama deh, kalau kamu bilang, tak beli bentuk, bahan orang, muka maskernya Disitu saya tidak terima sekali, disitulah bisa terjadinya paparan Corona Covid Karena kita tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu, yang terjadi di luar daerah Untuk naik pesawat itu masih bisa olahraga pakai jalan-jalan belakang Jadi kita tidak bisa memastikan dia itu betul-betul tidak terlepas dari Corona Covid Karena itu yang kita lihat, ya kan, dia kan bisa semuanya itu dibuat secara demikian Jadi mohon dari dinas terkait, tolonglah, jangan dibiarkan Saya sempat mendengar statement pada saat itu, bahwasannya Bupati mengatakan Ada yang namanya sudah tidak ada lagi penerimaan atau pendatang atau cuti perusahaan lain Untuk membantu mendukungnya PPKM yang diperlakukan di Bapak Tandirawitong Kami dari Dewan untuk memberi apresiasi kepada adik-adik yang sudah menyampaikan kami Tapi, sekali lagi, bahwa kami ini kan belum mendengar dari adik-adik sekalian Dan untuk berindah lanjuti, opini teknis kan tentu perlu namanya data Sekarang sesuatu sekarang itu bisnya baik data Kalau sekedar ini, ini ya, mungkin ini adalah awal ya adik-adik sekalian ya Kalau ini disampaikan, nanti pasti ada puluh up-nya atau pindah lanjutnya Zaman Muharram, Bupati yang nama waktu Orang yang teriak-teriak selama ini Agar tidak ada cuti bagi terlalu kerja di perusahaan adalah saya Bahkan saya sempat beranggur di belakang Tapi saya kan tidak pernah mempublikasikan bahwa saya selalu berbelakang Namun terkadang dipandang masyarakat Ini Ucapan saya harusnya dimatai dengan suara rakyat Bukan suara politik Atau rasa rendam Berhadap di belakang Setelah Agustanto menjadi Bupati Disini ada Tanggal 30 Desember tahun 2021 Dia sebagai PT Bupati Dan disini ada salah satu yang saya bacakan Dan Tidak memberikan izin cuti Keluar daerah Nah, sesuai dengan Pedaran Kementerian 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 Pembinaan Pemimpinan 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 Jika memang ada yang sudah tenang untuk dijudikan Sebenarnya Tidak diperbolehkan untuk datang ke daerah yang berkerja itu Tapi bagaimana pemerintah daerah Atau perusahaan Untuk memperdayakan tenaga kerja lokal yang ada Sehingga ada Pengutusan Matarata itu bisa Ditatasi Saya sering ingatkan Perusahaan-perusahaan Jangan mendatangkan Pengharian rapat saya bilang Jangan mendatangkan Saya minta ini Bupati waktu bupati Jangan mendatangkan tenaga kerja lokal Saya sering terkaitkan begitu Tapi kan saya bergantung ambil kebijakan Dia mengambil kebijakan itu Dia pemerintah daerah yang berpati Jadi dalam kitabannya hanya berlitorika Yang dituntut rakyat dan masyarakat memudahkan ini Implementasi bukti kerja ibu Senaga itu Apapun kami awas setiap hari di situ Mana kepala ginasnya Mana upamanya Kami kama yang mempunyai sertifikasi yang luar biasa Saya sering bertanya Bapak sebagai media atau masyarakat Masyarakat mana yang pernah kau berjuangkan Untuk memenangkan perusahaan Tidak ada bu Ini bu Jujur intinya Tidak ada ketakutan perusahaan-perusahaan Terhadap pemerintah daerah Khususnya kepada mislanker Kita pengambil suatu keputusan disini Karena juga pengambil kebijakan juga hadir Nanti Komisi 1 sudah berjanji akan mengundang hadiah semua Dengan kabel Dengan staking Dan kita perlu Kalau bisa di Di.. Apa namanya Busa-busanya terkait Dijaji di pamati Kalau itu mau hukuklah aja Atau siapa penamanya Atas gasok kontrak itu siapa Mohon nanti Pak Kedepan kami juga dari kores Tetap diperibu-perintah Ini dibatkan Untuk Menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya Terima kasih telah menonton!